Intro Maaf bu, kok ibu keliatan sedih? Ada apa? Mungkin aku bisa bantu? Gak apa-apa nak, ibu cuma kepikiran kalau berat juga berpuasa buat ibu hamil Pasti ada tips-tipsnya, sekarang kan ilmu pengetahuan sudah luas Emang kamu tau? Aku gak tau, tapi HPku yang canggih ini pasti tau Beritahu HP, gimana caranya Puasa saat hamil gak mudah, soalnya harus ada pasokan nutrisi dan gizi yang cukup untuk dede bayi dalam perut Tapi, kalau tetap mau puasa, nih HP kasih tau tipsnya Bila hati disuburkan dengan berbagai rasa bertuhan Dan jiwa dibangunkan dengan rasa cinta dan takutkan Allah Akan lahirlah pribadi yang subur rasa kehambaan Dan melahirkan berbagai sifat taqwa Dilandasi dengan ketulusan dalam pengabdian kepada Allah dan Rasulullah SAW Sebagai uswah hasanah, contoh teladan bagi umat Dan dengan niat untuk berkhidmat kepada umat Kini, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memulai pengabdiannya Alhamdulillah, hadirnya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Adalah bagian dari ikhtiar pengembangan misi dakwah Yayasan Badawakaf Sultan Agung Melalui pelayanan kesehatan Menjadi rumah sakit terkemuka dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan peradaban Islam Adalah visi besar yang hendak diwujudkan melalui pengembangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group Bismillah Dengan semangat mencintai Allah Menyayangi sesama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Berkhidmat menyelamatkan umat Dalam pengabdian di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan Yang berasaskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam Dengan pertolongan Allah dan dukungan masyarakat puas Seluruh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group Termasuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Kami dedikasikan untuk berkhidmat menyelamatkan umat lewat pelayanan kesehatan Kami berupaya maksimal Memberikan pelayanan yang bermutu Sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam Melalui sertifikasi Rumah Sakit Syariah Semoga Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kalimantan Selatan Hadirnya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Menjadikan harapan baru bagi umat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Yang dikembangkan dengan berbagai pelayanan kesehatan Berkhidmat menyelamatkan umat Adalah komitmen Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Dalam memanamanan dakwah di bidang pelayanan kesehatan Melalui sumber daya insani yang memiliki ruh hujah dalam pengabdian Profesional dalam pelayanan Serta inovatif dalam perubahan Merupakan penggerak utama Dalam memberikan pelayanan sesuai prinsip syariat Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Didukung dengan berbagai pelayanan unggulan A-Center Urologi Center Dan pelayanan penunjang Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Terima kasih telah menonton! Pelayanan rawat inap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Terima kasih telah menonton! Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga berkomitmen Menjaga agar penyediaan gizi makanan bagi pasien Dari mulai perencanaan menu hingga makanan tersaji, dipastikan bahan dan proses pengolahan adalah sehat, halal, dan barokah bagi pasien. Di kala sakit, Allah sedang mengistirahatkan fisik pasien, namun ruhiyah atau spiritual pasien sedang membutuhkan bimbingan. Melalui layanan peduli ibadah, kami membimbing pasien yang memerlukan bantuan untuk melaksanakan ibadah sholat dan membuka pelayanan konsultasi keagamaan dan keluarga. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan perkhidmatan kepada umat, pembinaan sumber daya manusia, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru juga merupakan satu program yang utama. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap. Ridwailah amal pengabdian kami untuk memajukan dan membesarkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Rumah Sakit Islam Sultan Agung, berkhidmat, menyelamatkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Dr. Neva Alvira, dokter umum di RSI Sultan Agung Banjarbaru. Kali ini saya akan membacakan tips berpuasa bagi ibu hamil. Tidak diwajibkan bagi seorang ibu hamil untuk berpuasa, namun secara medis wanita hamil diperbolehkan berpuasa. Kecuali pasien dengan riwayat pendarahan atau keguguran, darah tinggi, kencing manis, dehidrasi sedang berat, dan mendekati taksiran persalinan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan jika seseorang perempuan hamil ingin berpuasa. Yaitu yang pertama, minum lebih banyak saat berbuka dan sahur. Ibu hamil perlu minum 8-12 gelas atau setara dengan 2,2-3 liter per hari untuk mencukupi kebutuhan cairan ibu dan janin. Yang kedua, jaga kandungan serat dan konsumsi vitamin ataupun susu ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan, nutrisi, dan gizi yang diperlukan tubuh. Makan tetap dianjurkan 3 kali sehari yaitu saat sahur, berbuka, dan malam hari. Yang ketiga, mengkonsumsi camilan sehat di sela-sela waktu setelah berbuka, seperti sayuran atau buah-buahan. Yang keempat, istirahat yang cukup untuk menghemat energi dan cairan. Yang kelima, berbukalah segera dengan air secara perlahan-lahan, dan makanlah makanan ringan yang mengandung karbohidrat terlebih dahulu, karena mudah dicerna seperti roti, pisang, dan nasi. Barulah makanan berlemak yang sulit untuk dicerna. Kaling aman berpuasa di trimester kedua, karena trimester pertama, asam lambung cenderung meningkat dan meningkatkan risiko muntah-muntah, sedangkan pada trimester ketiga ibu hamil, perlu asupan makanan lebih banyak. Yang ketujuh, konsultasikan kondisi ibu hamil ke dokter kandungan sebelum berpuasa. Dan yang paling penting, jangan lupa segera batalkan puasa bila mengalami kontraksi, pusing, lelah, lemas berlebihan, dan perubahan pergerakan janin. Segera periksakan diri di rumah sakit terdekat agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan janin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wah, terima kasih ya HP, tips-tipsnya. Nanti aku coba pelan-pelan praktekin deh. Makasih juga ya nak. Sama-sama bu, tapi by the way kok busnya gak lewat-lewat ya? Iya ya, kok aneh ya? Iya. 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 Iya.